Gila, temen banget provider bisa ngasih 70GB per second. Mimpi apaan gue semalam? Ya bener, geng. Yang kayak gitu emang masih cuma mimpi doang. Kenapa? Soalnya di Indonesia sendiri tuh emang belum sanggup punya kecepatan internet seperti itu. Sekarang, lo sama gue, pasti udah pernah kan ngerasain yang namanya 2G, 3G, bahkan sampai kecepatan internet paling oke, yaitu 4G LTE. Nah, hebatnya sekarang tuh lagi mau dikembangin teknologi yang namanya 5G, yang katanya punya kecepatan internet hingga 70GB per second. Jadi, 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 kalau emang lo mau download film yang ukurannya 100GB cuma 3-4 menit doang, wow, beneran tuh. Emang jaringan internet harus cepat itu ya? Nah, sekarang logikanya gini ya guys, lo mau nonton Netflix, lo mau nonton YouTube, yang punya kualitasnya bagus, ya lo butuh akses internet yang juga cepat. Jadi, kecepatan internet sebesar itu, itu adalah sebuah keharusan. Makanya, kehadiran jaringan 5G itu adalah solusi yang terbaik untuk kita semua. Ya, katanya. Tapi emang, kita harus banget ya pake jaringan 5G. Jaringan 4G aja masih lelet. Nah, kalau dari segi industri, kehadiran 5G ini, which is bisa berguna banget untuk teknologi virtual reality, smart home, smart car, and cloud computing. Gila, gue enak jaksel banget. Nah, selain itu, berdasarkan survei yang ada, kehadiran 5G ini akan membuat konsumsi daya baterai smartphone akan jauh lebih irit. Kenapa? Logikanya begini, karena ketika teknologi 5G ini diterapkan di Indonesia dan jaringannya sudah merata, nah, smartphone ini tuh gak perlu capek-capek untuk kerja keras mencari sinyal-sinyal tersebut. Maka dari itu, itu akan berpengaruh besar terhadap daya konsumsi smartphone sendiri. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah apakah Indonesia sudah siap menghadirkan teknologi 5G? Jadi, masih banyak kendala untuk bisa menghadirkan teknologi 5G di Indonesia. Kenapa? Karena 5G itu gak bisa dipandang cuma sebagai teknologi peningkatan dari 4G LTE. Jelas beda. Sebab, seluruh komponen yang benar-benar dipakai di teknologi ini benar-benar beda. Bahkan, spektrum dan regulasinya pun jauh berbeda dari 4G LTE. Jadi, kalau lo berpikir 5G itu cuma teknologi peningkatan dari 4G LTE, itu persepsi yang salah besar. Ibaratnya, lo bisa ngeliat kan, kereta api di Indonesia dengan kereta api di Jepang itu jauh berbeda. Kereta api di Indonesia masih makan waktu yang lama, sedangkan kereta api di Jepang itu udah luar biasa cepat. Jadi, kalau lo berharap kereta di Indonesia sama seperti kereta di Jepang, lo tuh harus ngubah semuanya. Ngubah relnya, ngubah teknologinya, ngubah stasiunnya, makanya ngubah keretanya sendiri. Makanya, butuh waktu yang gak sebentar untuk bisa memulai teknologi dari 5G ini. Apalagi, biaya yang dibutuhkan untuk penerapan teknologi 5G ini, itu bahal banget. Kenapa? Karena 5G ini butuh pita frekuensi minimal 2 GHz. Terus, kapan sih teknologi 5G ini bisa hadir di Indonesia? Nah, melansi dari beberapa sumber, menurut Kalamula Romli, sebagai penasihat Indonesia 5G Forum, mengatakan bahwa Indonesia baru bisa kehadiran teknologi 5G, itu di sekitar 2025 hingga 2026. Prediksi ini, merujuk ke trend-trend yang udah-udah. Nah, Jepang itu negara pertama yang akan menghadapi teknologi 5G di 2020. Jadi, kurang lebih Indonesia akan mengimplementasikan teknologi tersebut, 6-7 tahun setelahnya. Jadi, masih mau mimpi di siang bolong, kalau mengasakan teknologi 5G dalam waktu dekat ini. Mendingan, kamu ngadu dulu aja deh tuh, supaya 4G LTE itu bisa beneran cepat kayak luar negeri. Terima kasih.